Berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 2022 hari ini Beserta kelas main top score dan top asis Serta jadwal selanjutnya Liga 1 2022 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil lengkap BRI Liga 1 2023 Dari sepertandingan BRI Liga 1 2023 sebelumnya Persi Kediri berhasil menang dengan skor akhir 3-1 atas Persi Datanggrang Di laga lainnya Arema FC harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0 atas Borneo FC Dan di laga lainnya Persi Bandung berhasil menang dengan skor akhir 2-1 atas Bayangkara FC Dan di laga lainnya Persibaya Surabaya berhasil menang dengan skor akhir 3-2 atas Persi Kabo Dan di laga penutup, Barito Putra berhasil menang dengan skor akhir 3-0 atas PSi Datanggrang Berikut hasil BRI Liga 1 2023 hari ini Senin tanggal 27 Maret 2023 Bali United berhasil menang versus Arema FC Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 2022-2023 Di bingka pertama ada David Da Silva dari Persib Bandung dengan torehan 21 gol Dan susul oleh Matthew Spato dari Borneo FC dengan torehan 20 gol Berikut daftar top asis sementara BRI Liga 1 2022-2023 Di bingka pertama ada Eber Besa dari Bali United dengan torehan 9 asis Serta ada Wiljan Pluim dari PSM Makassar dengan torehan 9 asis Berikut daftar top asis berikut daftar kelas sementara BRI Liga 1 2022-2023 Di bingka pertama ada PSM Makassar dengan torehan 69 poin Di bingkat kedua ada Persib Bandung dengan torehan 59 poin Di bingkat ketiga ada Persija Jakarta dengan torehan 54 poin Di bingkat keempat ada Borneo FC dengan torehan 51 poin Dan di bingkat kelima ada Bali United dengan torehan 51 poin Sedangkan untuk bingkat dasar kelas main ada Dewa United dengan torehan 33 poin PSS Leman dengan torehan 31 poin Dan ada Ranusentara FC dengan torehan 18 poin Berikut jadwal pertandingan selanjutnya BRI Liga 1 2022-2023 Selanjutnya pada hari sasa tangan 28 Maret 2023 Akan ada pertandingan antara Persita Tanggrang versus Persija Jakarta Yang akan digelar di Stadion Indomik Arena Tanggrang Pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live.tv.com Lalu pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Akan ada pertandingan antara PSJ Semarang versus Persibaya Surabaya Yang akan digelar di Stadion Jati Diri Semarang Pada jam 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan video.com Terima kasih